salam rayu semuanya terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih support dan dukung makrifat jawa channel channel kecil semoga saja memberi manfaat yang besar untuk teman-teman semuanya disini saya hanya ingin berbagi pengetahuan pengalaman perjalanan spiritual yang siapa tahu bisa memberi referensi untuk teman-teman semua dalam perjalanan spiritualnya pada kesempatan kali ini saya masih membahas seputar meditasi atau semeti atau suwung atau nyepi yang lagi marak ingin dijalankan oleh banyak orang karena kesadaran dirinya orang-orang yang bermeditasi itu hanyalah orang-orang yang ingin kembali ke kesadaran diri sepenuhnya dalam meditasi itu sendiri banyak teman-teman yang masih mengikuti rasa sehingga meditasinya tidak menemukan hasil yang maksimal nah ini menjadi kesalahan dari teman-teman semuanya di saat kita meditasi kita hanya mengikuti rasa yang ada dalam diri kita itu adalah sebuah kesalahan sampai tidak akan menemukan manfaat dari meditasi itu sendiri karena meditasi sebenarnya adalah wujud bakti kita kepada Tuhan dimana disitu kita menyadari diri akan diri kita dan sang pencipta kita banyak orang dalam meditasi hanya diam tenang kebanyakan orang hanya dua ini di saat diam dan tenang dia berhenti dia berhenti makanya yang dirasakan energi dalam dirinya dia mengikuti arah-arah energi ini akhirnya terumbang ambing dalam meditasinya dia lupa satu tahap lagi yaitu merenung merenung karena orang-orang kalau ingin mendapatkan petunjuk mendapatkan jawaban dari Tuhan itu di tahap tiga ini di tahap renungan bukan diam dan tenang kalau diam dan tenang mendapatnya cuma ketenangan dapatnya ketenangan di saat orang bermasalah melakukan meditasi hanya diam dan tenang yaudah dapatnya ketenangan setelah meditasi momet lagi bingung lagi tetapi di saat orang diam tenang dan bisa mengkaji atau membaca atau merenungi tentang apa yang terjadi pada dirinya terjadi pada masalahnya pada hidupnya dia akan menemukan petunjuk yang sejati dari Tuhan bukan karena bisikan bukan karena rasa karena meditasi itu sebenarnya tidak hanya diam tetapi dalam meditasi itu orang harus berpikir setelah dia membaca keadaan yang terjadi pada dirinya antara rasa dan pikiran ini berbicara bermusawarah mencari solusi tentang apa yang dihadapinya disitu kita akan mendapatkan petunjuk yang luar biasa sebagai contoh di saat orang sedang terpuruk dalam hidupnya dia melakukan meditasi di saat dia diam dia tenang berusaha melepaskan seluruh beban dalam hidupnya tetapi dia lupa untuk merenung lupa untuk membaca dirinya lupa untuk mengkaji dirinya dia nanti selesai meditasi yang didapat apa ketenangan diri cuma tenang saja tetapi di saat orang terpuruk dalam hidupnya dia tenang diam dan mengkaji merenung tentang apa yang dialaminya dia akan mendapatkan petunjuk untuk bangkit dari keterpurukannya karena apa di dalam meditasinya antara rasanya ibarat rasa ngomong ah keadaan saya sedang sedih sekarang saya sedang terpuruk sekarang saya sedang mengalami cobaan hidup yang luar biasa pikiran pun menjawab karena kenapa kamu seperti itu ini yang namanya berbicara dengan diri sendiri berbicara dengan diri sendiri apa yang menyebabkan kamu seperti itu apa yang kamu alami di sini di sini di sini juga menjawab lagi jahat dengan masalah ini hutang pihutang atau ekonomi saya susah perjalanan saya susah gini di sini menjawab pasti ada yang salah dalam manajemen karena sebenarnya seluruh masalah itu berasal dari kita sendiri tidak ada masalah itu datang dari orang lain tapi dari kita sendiri walaupun kita dibujuk orang lain kan kita sebagai pancernya sebenarnya kita sendiri yang menentukan itu pilihan itu ada pada kita sendiri karena sedulur papat ini kan bisa memberi kebaikan bisa memberi peburukan lagi pancernya kan kita sendiri jadi kehidupan kita itu sebenarnya kita sendiri yang menentukan nasib kita itu mau jadi miskin mau jadi kaya mau jadi orang sukses mau jadi gelandangan itu kan kembali ke diri kita sendiri tergantung ke diri kita sendiri mindset kita pemikiran kita perjuangan kita dalam renungan ini di saat kita diam itu lebih enak di saat kita tenang kita merenung kita berpikir kita mencari solusi itu sebenarnya lebih cepat mendapatkan pencerahan daripada kita kebingungan mau mabit sana sini curhat dengan orang ini ini itu malah susah makanya orang-orang dulu di saat memiliki banyak beban atau apa dia diam dia diam dia baca alam sekitarnya dia baca masalahnya dibawa dalam meditasinya diam tenang dan mengkaji masalah ini dibawa dalam meditasi disitu dia fokus satu masalah itu tadi maka dia akan menambatkan petunjuk dari apa pemikirannya sendiri bukan dari bisikan alam alam itu tidak pernah membisiki apa-apa bisikan leluhur tidak ada sebenarnya itu bisikan dari diri kita sendiri apapun yang kita temui dalam meditasi itu sebenarnya berasal dari diri sendiri itu rosok karena rasa yang terlalu besar energinya itu bisa menimbulkan suara makanya yang mendengarkan dirinya sendiri bisa menimbulkan energi makanya yang merasakan dirinya sendiri itu yang harus dicermati dari teman-teman semuanya berapa akan mendapatkan manfaat dalam meditasinya bukan hanya ketenangan kalau hanya ingin tenang kita rekreasi saja tidak usah meditasi jelas tenang jelas senang tetapi di saat kita ingin mendapatkan solusi kita tidak hanya cukup tenang kita juga harus mengkaji apa yang ada dalam diri kita sendiri ini edukasi dari saya karena itu yang sering saya lakukan dalam meditasi bahkan saya bisa menemukan teknik-teknik spiritual bisa mengkaji dalam keilmuan spiritual itu karena saya diam saya bawa dalam meditasi saya saya cari sebenarnya tekniknya bagaimana caranya bagaimana bahkan di saat kita menghadapi pasien yang kalau kita lihat itu susah itu saya bawa makanya orang dulu itu kalau di apa di kedatangan pasien pasti masuk kamar dulu itu sebenarnya dia itu menenangkan diri mencari solusi dengan apa yang dia hadapi nah ini sebenarnya rahasianya jadi jangan hanya diam dan tenang kalau diam dan tenang aman tidak akan dapat apa-apa kecuali ketenangan tapi di saat diam tenang dan membaca puncaknya itu dimembacanya ini yang akan merubah diri sampahan merubah mindset sampahan merubah kehidupan sampahan itu dimembacanya ini bukan ditenangnya dimembacanya ini dan akhirnya kita bisa menemukan banyak solusi banyak motivasi banyak edukasi semangat baru dalam diri kita nah ini semoga dipahami dari teman-teman semuanya agar apa karena saya berharap teman-teman semuanya mendapatkan manfaat yang benar-benar bisa dirasakan dalam hidup dari pancendengan sendiri keluarga dan masyarakat di sekitar pancendengan semuanya dari sampahan bermeditasi semoga bermanfaat kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya salam cerdas salam rayu 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 sagung tumati